Prof, kita dengarkan pidato dari Pak Ganjar. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Dari beberapa dokumen sudah kita berikan, ada visi, misi dan program yang sudah kita uraikan. Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah karena ada barcode-nya dan nanti semua yang membaca menggunakan barcode akan bisa melihat detail apa yang ada. Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan, kami ingin mendengar terus-menerus catatan masukan dari masyarakat agar bisa menyempurnakan itu sampai nanti kita berada pada posisi akhir pada saat pemilu yang akan datang di 14 Februari. Dan saya menyebabkan terima kasih kepada KPU dan seluruh masyarakat yang hari ini mengantarkan saya dan Pak Mahfud ke KPU. Dan mudahan ini awal perjuangan yang sangat baik untuk demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan. Ya. Kenapa? Ya. Hitam dan putih. Tidak pernah abu-abu. Yang lain? Kenapa? Ya. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki. Yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, mulai dari transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan. Dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang ke daulatannya. Tapi di ujung sana ada farkir miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Beli satu-satu. Berapapun. Ya. Kenapa? Ya, nanti semuanya lengkap. Ya. Sebentar, 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 sebentar. Ya. Saya kurang dengar. Ya. Oh, strategi kampanye. Strategi tidak pernah saya sampaikan di sini. Tapi kita sudah menyiapkan. Anak-anak muda kemarin bergabung. Saya mengajak mereka, saya melamar mereka untuk terlibat. Dan ternyata mereka komunitas-komunitas yang sangat hebat. Anak-anak muda yang sangat cerdas. Tentu saja mereka ingin mengambil peran, berkontribusi, karena dia mewakili kelompoknya. Ada yang milenial, ada yang Zed, dan kemudian komunitas, termasuk penyandang disabilitas, kelompok perempuan, ya. Anak-anak muda. Mereka ingin semuanya terlibat. Ada yang mau tanya sama Pak Mahfud? Boleh loh. Pak Mahfud, boleh. Ya. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, ini baju yang pada lima tahun yang lalu. Saya siapkan untuk dipakai, mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Akhirnya, baju ini saya titipkan ke ibu saya di Madura. Dan ketika saya mendapat pesan ya kemungkinan besar, saya akan dibawa dalam pencapresan oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanora, dan Perindo. Tanggal 16 kemarin, saya swanibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU lima tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Masih muatkan badan saya sama dengan dulu. Ya. Beliau mendoakan saya terus, mudah-mudahan berhasil, dan tetaplah seperti yang selama ini. Menjadi anakku. Anakku yang selalu lurus, jujur, dan berbakti pada orang tua. Gitu pesannya. Apa? Oh singkatan. Apa? Oh singkatan pasangan nanti biar TPN yang memungkinkan. Itu Pak Ganjar silahkan. Nanti dulu toh. Kita akan ajak masyarakat lagi. Kira-kira cocoknya apa. Sudah muncul beberapa singkatan, barangkali nanti yang hadir di sini akan bisa usul, tentu kita akan terima dengan senang hati. Oke ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan diumumkan tanda berkas lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Oh mau foto lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya Ibu oleh Pak Ganjar bahwa strategi ini tidak akan disampaikan dengan momen hari ini begitu ya Ibu. Kemudian tadi juga membahas mengenai milenial, genzi, kalau tadi secara geografis. Sudah masuk. Sudah masuk. Kalau secara geografis tadi artinya Jawa Barat ini agak dikesampingkan lebih memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur bahasa suaranya yang terkuat. Kalau dari gender laki-laki atau perempuan atau dari klasifikasi usia dari Ganjar kira-kira lebih akan menarik minat dari gender dan usia berapa dan bagaimana dengan Mahfud? Ya menarik ini ya. Ya menarik ini ya karena sudah ada hasil survei dari Kompas sebenarnya. Kalau nggak salah mungkin lebih seminggu yang lalu hasil survei itu sudah dipublikasikan dan Kompas mengatakan waktu itu belum berpasangan. Jadi baca pres Ganjar itu sangat diminati oleh kaum perempuan, milenial gitu ya, kaum perempuan aja. Senang gitu ya. Mengapa? Tanyanya ke saya seperti itu. Ya tentu karena memang orangnya suka menyapa, supel, murah senyum, dan mau diajak bincang. Perempuan itu kan senang diperhatikan. Dia memahami bagaimana membuat kaum perempuan itu tertarik. Dipelajari lah oleh dia mungkin ya. Sehingga memang menurut hasil surveinya Kompas itu perempuan banyak yang tertarik untuk mendukung Ganjar. Katanya seperti itu. Ya kalau menurut saya memang semua calon harusnya sudah memetakan sedemikian rupa ceruk-ceruk dukungan tadi itu. Baik secara jenis kelamin maupun latar belakang atau profesi gitu ya. Baik Jawa maupun luar Jawa gitu kan. Nah ini yang kalau Mas Ganjar mungkin sudah lintas umur ya. Bisa lintas umur dalam hal ini gitu ya. Dia oke di Jawa Timur, oke di Jawa Tengah. Mungkin dapat suara meskipun tidak mayoritas di Jawa Barat gitu ya. Lalu di Sumatera itu kira-kira mana saja yang bisa diinikan. Dulu kan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi itu kalah untuk di Sumatera Barat ya. Apakah lalu oke untuk saat ini dengan Ganjar Mahfud kan gitu. Nah ini yang bisa didongkrak gitu keraguan-keraguan terhadap sosoknya Mas Ganjar yang mungkin yang lalu-lalu ada nuansa atau publikasi yang kurang tepat ya di masyarakat gitu. Nah ini dengan bergabungnya Pak Mahfud menjadi Jawa Pres menurut saya bisa jadi mendongkrak gitu ya untuk wilayah-wilayah tertentu. Ini Jawa Timur termasuk gitu ya apakah Pulau Madura dalam hal ini suaranya akan ke Pak Mahfud semua. Nggak bisa seperti itu juga kita menyimpulkan gitu karena itu masalah preferensi. Tentu sebagai orang Madura bangga sekali gitu ya sukunya orang katakan dari Pulau Madura menjadi calon wakil presiden tentu bangga. Tapi kalau lalu disimpulkan bahwa semua pemilih dari Pulau Madura itu akan memilih Pak Mahfud semua kita terlalu gegabah gitu ya terlalu dini. Jadi menurut saya ya pasti akan banyak pendukungnya pasti gitu ya Jawa Timur gitu apapun bunyinya karena dia orang sana kan gitu asalnya sana gitu. Pasti akan menimbulkan rasa empati gitu ya pada pemilih khususnya di Pulau Madura. Dan ada banyak wilayah di Jawa Timur itu yang menjadi basisnya orang Madura juga, tapal huda gitu kan. Bersambunguruti dalam hal ini teman absolutely yang sangat sehingga dijertai. Dan juganen perempuan atauItpad, atal huda itu yang bangga Kamil ini trenchant,